Ketua Umum DPP Partai Perindo yang juga caleg DPR RI, Dapil, Banten 3, Hari Tanu Sudibyo memberikan pinjaman gerobak kepada para kader yang ada di kota Tangerang. Masifnya program gerobak Partai Perindo di berbagai tempat diharapkan menjadi langkah nyata menghadapi Indonesia Mas. 5 orang kader Partai Perindo menerima pinjaman gerobak Perindo di kantor DPD Partai Perindo, kota Tangerang, Banten. Kehadiran gerobak Partai Perindo ini sekaligus menjadi bukti kegigihan dan kepedulian dalam membangun kesejahteraan bangsa, khususnya di sektor UMKM. Hari Tanu Sudibyo berharap pinjaman gerobak Perindo bisa mendorong masyarakat untuk naik kelas dalam dunia usaha dan menjadi langkah nyata hadapi Indonesia Mas. Tidak ada cara lain kita harus mempercepat pengentasan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas dari UKM. Sehingga mereka bisa tumbuh, naik kelas lebih cepat dan bersama-sama dengan yang lain bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau tidak Indonesia akan sulit di kemudian hari, kalau hanya tergantung dengan dunia usaha yang ada saat ini. Itulah kenapa gerobak ini simbol perjuangan rakyat kecil. Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus menjalankan program unggulannya untuk masyarakat. Partai yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud ini akan terus menjaga keberlanjutan dari komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakir Satrio, INews Melaporkan.